Untuk kebaikan sebenarnya, untuk kebaikan. Kita boleh lihat gak bentuknya seperti apa? Dan dengan catatannya tidak membahayakan semua penonton isinya dan bintang tamu kami pada hari ini. Boleh. Tapi itu pernah digunakan untuk berbuat negatif ya? Sekali. Pernah sekali. Kok bisa ya? Karena pada waktu itu, saya pun ada serangan balik. Serangan balik? Jadi Anda menyerang seseorang, terus dia menyerang balik? Iya. Kemudian, naluri saya seperti ada yang memberikan suara-suara. Yang mau, tidak mau, harus menggunakan pusaka tersebut untuk menjaga diri saya oleh serangan makhluk yang dikirim. Ya artinya berarti sudah pernah digunakan untuk kekuatan negatif deh. Iya. Tadi Roy mau melihat isinya, boleh? Tapi saya gak pegang. Bayi juga gak pegang. Nika juga gak pegang. Wah. Kucak. Apa yang kamu rasakan begitu melihat ini, Ros? Jujur saya sakit kepala, loh. Dari bunda itu. Iya. Ada bentrokan antara saya dengan bunda itu sebenarnya. Tapi ya... Ya ini juga saya minta sih ya, untuk buka. Ya akhirnya saya yang kena dampaknya juga, sakit juga sih. Perlu ditutup lagi? Saya rasa mungkin ditutup lagi deh. Ditutup lagi? Saya agak khawatir juga. Saya kena, mungkin orang lain juga bisa. Kamu melihat atau merasaan sesuatu gak? Mungkin ada situ untuk kuliah. Enggak sih, Kak. Enggak, enggak berani. Jadi yang kuliah tuh, kalau disalahgunakan, bisa bahaya nyawa taruhannya. Bisa dipakai untuk kebenung orang gitu? Iya, kalau disalahgunakan. Oke, kalau ini apa? Untuk apa? Kalau ini media ritual yang pernah saya lakukan. Jadi waktu mau ngambil roh seseorang, Anda menggunakan ini? Iya. Mau melihat ritualnya, Rok? Saya tergerak untuk melihat lebih dalam lagi nih, Mas Madi. Kan kamu tujuannya datang ke sini, Madi. Ingin bertemu Roy untuk bertukar pikiran. Saya tidak mencium kamu ada hawa menantang lah apa, gak ada sih. Kita sama-sama juga, orang biasa juga. Namun, ada keinginan saya untuk pengen tahu lebih dalam. Seperti apa sebenarnya yang biasa dilakukan ritualnya? Supaya Roy juga bisa menetralisir apa yang selama ini dialami oleh Mas Madi. Pengen banget kamu undang makhluk tersebut datang dengan catatan, kita selesaiin kasusnya. Kelar di sini aja. Ya, tapi begitu banyak, Roy, yang dia pakai seperti kamu bilang. Kalau lihat dari senjatanya, mungkin juga saya lihat di sini udah berganti jalur ke arah kerbau. Oke, bisa dipanggil tadi, Mas? Bisa. Makhluk yang digambar, Roy, dengan ritual ini. Biasa menggunakan dia untuk mengambil roh seseorang, kan? Iya. Tapi kalau dipanggil, dia akan meminta roh seseorang lagi, enggak, Roy? Semoga jangan ya, Madi. Saya berusaha untuk jagain semua orang di sini. Silakan, Mas Madi. Anda butuh apa? Itu telurnya enggak pecah, kan? Aduh, enggak tahu. Itu... Mudi apain? Mudi. Jangan jadikan saya jadi sasaran, ya, Madi. Aku takut. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Aduh, enggak. Satu catatan buat siapapun yang masuk dari badannya orang ini, saya tidak akan mencelakai kamu. Dan saya bukan teman kamu juga. Stay awake. Mas Madi? Mas Madi? Belum keluar. Belum. Bawa ini, just in case, ada apa-apa. Saya... bisa ajak komunikasi kamu siapa? Tidak. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu buat kamu? Kamu mau apa dari yang punya badan ini? Ya, seperti kerbawa ya? Ayo mau ngancik. Mau ngancik? Badan saru gak? Badan saru gak? Badan saru gak? Ini berarti sebenarnya. Oh, my God. Ini kenapa bau jadinya seperti ini ya? Kenapa? Jadi bau aneh? Kotoran kerbau? Apa? The green one? Apa? Kalau kamu mau nyakitin saja, itu salah. Saya cuma pengen tahu sih. Kamu ada perjanjian apa dengan Madi? Madi... Madi adalah... Keturunan... Sang liang wisasa. Kamu yang selama ini bantu Madi nyabut roh orang ya? Yang punya badan ini? Iya. Ada perjanjian apa dengan punya badan ini? Kamu keturunan leluhurnya? Saya cium bau darah. Kamu yang selama ini ritual minum darah ya? Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk stop ini semuanya? Kalau misalnya... Kamunya juga kayak gini? Kau minta darah ya? Iya. Iya. Padahal semadi ini dari tadi gak pernah cerita soal darah. Iya. Saya tahu dari bau penciuman saya sih. Cium bau darah. Dia suka banget sama darah. Yakin dia udah pergi? Saya yakin sih udah pergi. Mas Madi... Mas Madi bisa denger kami? Mas Madi bisa denger? Bisa denger? Bisa berdiri? Oh my God. Bisa bangun? Bisa duduk? Saya butuh kunyit. Hmm... Hadi ambil telurnya balik deh. Ambil telurnya langsung. Saya sih jujurnya speechless gitu. Kehabisan kata-kata juga dengan apa yang saya lihat. Ini bukan pertama kalinya saya melihat orang kerasukan. Tetapi saya baru pertama kalinya melihat orang ternyata ada juga ya sampai dikuasain sampai dari ujung rambut sampai kaki. Makhluk setengah hewan. Gitu. Sampai kayak begitu gitu. Itu sih sebenarnya. Sampai udah lengket banget gitu. Kayaknya susah banget dipisahin kayak anak kembang. Apa karena memang itu leluhur? Jadi memang udah bener-bener kuat sama dia? Iya. Sudah lama ikutnya gitu? Iya itu juga. Saya jadi mencari jalan terus-menerus nih. Ini kisainnya gimana? Sementara saya lihat si kerbaunya ini bener-bener nge-protect dia gitu kan. Gak mau disentuh juga. Kalau ini terus dipelihara jadi pengikutnya dia, apa yang akan terjadi buat Madi Roy? Seperti yang saya bilang tadi ya, kemungkinan terburuk kalau orang lagi udah mau menjelang ajal kalau masih punya yang aneh-aneh. Susah untuk meninggal. Susah dong pasti kayak terjebak di dalam dua dunia yang bingung. Saya aja tadi sempat bingung loh. Seorang Rekio sih bisa yang kayak ngebleng dan ngeblongo gitu ngeliatin. Lu maunya apa sih gitu loh ngerti gak? Iya, iya. Tapi beneran mau dinetralisir? Ya mungkin lebih ke arah positif. Dibilang netralisir juga enggak. Gini-gini, kita duduk dulu deh. Caranya kalau masih suka diperintah untuk melakukan negatif. Secara logika, kalau memang dia mau benar-benar bersih, dia pasti udah ngebersihin dirinya dari penampilan luarnya dulu. Dari menguntik rambutnya dulu dan gak ngebikin sugest dirinya dia kalau dia itu orang bisa. Dari penampilan luar dia udah harus dari awal dari kemarin juga udah ngebuang itu kalau dia ngerasa dihantuin. Iya, penampilannya dia ubah. Logika yang pertama saya itu harusnya bisa diterima, ya dong. Kedua, sebenernya yang lebih, yang orang lain pasti akan mikir juga hal yang sama dengan saya. Ya harusnya dia itu udah gak pakai ritual-ritual barang itu dan enggak tahu. Enggak tahu Kak Roy saya lupa taruh barangnya di mana. That's my point. Betul. Tapi ini masih akrab, masih deket, dan ritual itu masih sering dilakuin. Artinya dia belum mau lepas sebenarnya. Belum. Dan dia masih mau menggunakan ini untuk hal yang negatif. Jadi artinya ketika kamu ingin, ketika kamu tulis ingin melepas, nampaknya salah di sini. Enggak ya. Ternyata dia itu, enjoy. Dan masih ingin worship sama dia, sama ini. Ingin menyembah mahluk ini. Iya, maksudnya ingin masih dilestarikan ini. Ya gak apa-apa juga, kan hidup pilihan ya. Ya, betul sekali. Tapi ya, saya cuma kasih kalau kamu mengutarakannya. Ingin lepas, tampaknya bukan itu keinginan kamu. Itu sih yang bisa saya utarakan. Saya hanya membantu. Ini apa? Dibantu untuk apa? Menetralisir. Kamu bantu gosokin ke mantra ini deh, biar dia seimbang. Gak terlalu terbuka, gak terlalu tertutup. Ini akan membuatnya terhapus, Roy. Kunyit dipercaya oleh masyarakat zaman dulu sebagai rempah-rempah dan bubu-bubuan. Namun, ternyata bau kunyit bisa menetralisir energi negatif. Makanya beberapa orang zaman dulu kalau lagi panas dicampurin beberapa kunyit ke jidat-jidatnya. Mereka takut katanya ada beberapa makhluk halus yang menghampiri baby-babynya. Dan ini bisa menetralisir, melindungi mereka dari serangan mahluk halus itu. Karena baunya ini sangat menyengat buat makhluk-makhluk yang gak kelihatan. Jadi sebenarnya Mas Madi, kalau Roy lihat dan apa yang bisa disimpulkan bahwa Mas Madi ini sebenarnya belum mau lepas. Walaupun ternyata tadi bilangnya ingin menggunakan untuk kebaikan. Tapi sebenarnya dari dalam diri masih ingin menguasai mahluk ini untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Termasuk hal-hal negatif ya? Iya, hal-hal negatif. Tapi ya kalau Anda tadi bilang, Kenapa mau menetralisir karena saya punya keluarga? Saya punya anak dan istri yang harus dilindungi. Kalau ini teruskan, apa yang kamu lihat dari keluarganya, Roy? Pasti akan ada korban. Jangan sampai anaknya dia jadi korban. Anaknya justru ya? Iya, karena kan anak kecil itu frekuensinya, radiasinya masih bisa masuk semuanya. Gombang lho. Tanya dia, anak kamu sering sakit-sakitan ya? Iya, Pak. Bener? Gak sering juga. Tapi pernah sering lebih tendensinya, kecenderungannya lebih sering. Banyakan sakitnya sebulan dibanding sehatnya. Sebenarnya ini makhluknya gak maksud untuk anaknya ya. Tapi radiasi dia nih, gelombangnya dia tuh lalu gede. Energi negatif kalau ketemu yang anak-anak kecil gitu, anak-anak bisa ngerasain. Jadi muntah, panas, gak enak gitu. Engkau mau bilang tadi dia minta darah? Iya. Saya berharap bukan anak kamu yang jadi tumbal ya, darah. Sekali lagi pilihannya ada di tangan anda, Mas Madi. Mau diteruskan atau mau berhenti? Kalau mau lepas dari makhluk-makhluk ini, apa yang harus dia lakukan, Roy? Sering-sering taburin ini deh, di daerah sekitar yang dianggap berhantu. Kunyit ya? Iya, kasih dia. Bawa ini deh, ntar pulang. Ini bisa dibawa pulang. Tapi, semuanya bukan dari kunyit, tapi semuanya dari keimanan kamu juga sih. Iya, itu sih dari wasasi perbuatannya, dari diri sendiri. Itu cuma pelengkap saja. Nikah Indah ada yang mau disampaikan? Mungkin dia lebih jauhi pikiran-pikiran negatif yang buat diri dia gak nyaman sendiri. Awalnya kan mungkin gara-gara sakit hati itu ya kan, dari sakit hati, dia mempergunakan ilmunya itu buat hal yang gak baik. Ini kan jauhin lah pikiran-pikiran negatif, terus ada orang yang menyakiti keluarga kamu, kamu maafin aja, semua akan ada balasannya sendiri. Termasuk apa yang anda lakukan, akan ada balasannya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Pro? Gak ada sih, saya ingin meluruskan lagi kalau emang Mahdi bener-bener mau niatnya bersih total, ya mulai dari penampilan luar dulu berarti. Karena kekuatan kamu kan juga, kamu mempercayai rambut kamu kan. Kalau kamu gondrong, kuat, powerful, dan ya itu bagian dari ritualnya dia sih. Saya juga gak ngerti jalan pikirannya. Jadi kalau mau berubah artinya termasuk penampilannya dirubah sekali ya? Iya, kan itu pasti udah ke dogma ya, ke segesti ya, dari ujung rambut ke ujung raki ya. Otomatis penampilan luar dibabat dulu, terus jadi kebiasaannya diubah jadinya. Oh jadi dimanipulas dari luar, supaya dalamnya juga jadi ikut menjadi manusia yang baru. Betul, kayak gitu sih. Secara logika. Baik. Oke, Mas Mahdi, mudah-mudahan setelah dari menembus mata batin malam hari ini, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dan punya cara sendiri untuk melindungi anak dan istri Anda. Dan tanpa harus menggunakan hal mistis, sekali lagi pilihannya ada di tangan Mas Mahdi sendiri. Ya, terima kasih sudah hadir di menembus mata batin, Anda boleh meninggalkan studio. Ya, jangan lupa benda pusakanya telur dibawa lagi. Ya, itu dibawa semua. Ini juga dibawa kunyitnya. Keadaan paling berbahaya dalam kehidupan adalah ketika seseorang merasa dirinya paling benar. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna mantan pacarnya. Ikuti kisah selangkapnya sesaat lagi hanya di menembus mata batin. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna mantan pacar hingga sakit jiwa. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan kandar. Selamat malam, Kandar. Selamat malam, Mas Bayu. Selamat malam, Mas Bayu. yang diceritakan pada kami? Saya mau menceritakan tentang hubungan saya dengan pacar saya. Yang ironis. Silahkan diceritakan. Saya bekerja di tempat karaoke sebagai security. Lalu saya naksir dengan salah satu karyawan di tempat karaoke itu. Saya pacaran sama dia. Udah lama saya pacaran sama dia. Lalu saya ditinggalkan sama dia. Karena status ekonomi saya nggak bagus karena saya cuma karyawan swasta. Disamping itu juga orang tuanya nggak setuju, Mas. Oke, jadi karena dikentang oleh keluarga dan juga alasan ekonomi, dia meninggalkan Mas Kandar? Iya. Saya udah pacaran lama sekali sama dia. Sudah tiga tahunan lebih. Hanya karena saya bekerja swasta, lalu dia memilih sama yang lain yang lebih... Mapan? Iya. Pasti kecewa? Kecewa banget, Mas. Kecewa banget, Mas. Apa yang Anda lakukan dalam kecewaan yang dirasakan? Saya sakit hati saya pergi ke orang pintar, Mas. Untuk? Untuk mengguna-guna dia, Mas. Oh bukan untuk minta balik? Tidak. Tidak. Dia sudah menghina-hina saya. Dia sudah memaki-maki saya. Saya tidak akan mau lagi sama dia. Bahkan saya melihat muka dia lagi, saya sudah nggak akan mau, Mas. Saya benar-benar kecewa sama dia. Kalau Anda guna-guna? Saya guna-guna dia. Dengan cara bagaimana, Mas? Saya datang ke orang pintar. Saya di situ melakukan ritual, Mas. Saya mandi suci. Oke. Di tengah-tengah sawah, hanya menggunakan kain putih. Lalu saya juga menggunakan, pakai darah ayam, air kelapa hijau, sama kembang tujuh rupa. Itu yang disebut mandi suci? Iya. Itu mandi suci. Di tengah sawah. Di malam hari. Apa reaksinya? Reaksinya, saya berhasil, Mas. Bisa guna-guna dia? Saya berhasil guna-guna dia. Saya dapat jimat dari orang pintar tersebut. Saya berhasil guna-guna dia, saya bikin dia gila, Mas. Saya bikin dia stres, saya bikin dia gila. Dan saya bikin juga calon suaminya. Itu karirnya hancur. Karirnya hancur? Iya. Oke, jadi setelah mandi suci, Anda dapat jimat dari si dukun ini? Iya, saya dapat jimat. Lalu dukun ini memerintahkan apa? Memerintahkan saya, saya harus memakai jimat itu, cincin itu. Dan saya memakai cincin itu, kemudian saya gunakan, saya taruh di saku jaket. Dan sekarang jadi mantan pacar Anda sakit jiwa, gila, dan calon suaminya ya? Ya. Calon suaminya juga karirnya hancur. Iya. Saya senang banget, Mas. Puas ya? Puas sekali saya. Terbalas sakit hati? Terbalaskan dendam saya sama dia. Lalu apa tujuan Mas Kandar datang ke menembus mata batik? Tujuan saya gini, Mas. Saya tadinya membalas dendam. Membalas dendam sama mantan pacar saya. Sudah terbalas, kan? Sudah terbalas. Tapi, saya diganggu sama makhluk halus, Mas. Diganggu sama makhluk gaib. Di setiap hari saya. Padahal saya sudah berurusannya sama orang pintar itu sudah selesai. Tapi makhluk halus itu masih mengganggu saya, Mas. Ngikutin terus? Iya, Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Nikah kamu bisa merasa gitu? Ada yang ikutin dia memang? Ya mungkin gara-gara yang itu dia ikut ritual itu mandi suci yang dia masuk. Sebenarnya itu ngikut. Malah mengundang maluk-maluk yang itu ya. Makhluk-maluk astral. Seperti apa bentuknya? Dia juga yang ngelakuin sampai buat bentuknya gila. Oh, makhluk-makhluk itu ya. Mungkin nanti kita buktikan itu. Tapi makhluknya seperti apa sih bentuknya? Seperti siluman buaya, Mas. Sama kendurho, Mas. Oh, ada kendurho? Iya. Kendurho dan siluman buaya? Iya. Dan Anda ingin terbebas dari makhluk-makhluk ini? Iya. Yang selalu mengikuti dan mengganggu? Iya. Saya ingin terbebas dari itu. Karena saya sudah membalas dendam saya. Iya. Oke. Kalau misalnya Anda terbebas dari makhluk-makhluk itu. Lalu kemudian mantan pacar Anda sembuh normal kembali keadaannya. Tidak gila. Anda rela? Ya, saya rela. Karena saya sudah cukup lama menyakiti dia. Baik. Anda akan kami ajak langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan. Roy Kyoshi. Tidak. 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 Potong.